Harapan saya sudah ada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Bung Ahmad Puzani. Pak Sekjen, sehat selalu? Alhamdulillah. Ini kalau dilihat, seragamnya selalu sama dengan Pak Prabowo. Ini seragam Partai Gerindra ini. Ya, ini seragam untuk Partai Gerindra. Dan inilah bawahnya krem, atasnya putih. Stilnya adalah seperti ini, kantong empat. Kalau untuk suasana formal, lengan panjang. Kemudian untuk suasana biasa, lengan pendek. Lengan pendek? Ya, desain ini adalah desain yang diciptakan langsung oleh Pak Prabowo, termasuk warnanya. Dan yang paling membedakan dengan Partai lain, Mas Aiman, kita adalah satu-satunya Partai yang tanpa logo Partai. Apa itu artinya? Apa artinya? Kita ingin bahwa semua seragam putih dan krem itu merasa dirinya bagian dari Gerindra. Supaya Partai ini bisa dimiliki oleh banyak orang. Krem dan putih ya? Iya, dan kita tidak tersekat oleh sebuah simbol-simbol yang membatasi bahwa ini Gerindra ini bukan. Semuanya sama. Jadi putih krem. Kita boleh masuk ke dalam, karena ini kantor pusat BP Partai Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan. Saya bersama dengan Pak Sekjen ya. Sosok yang paling repot dalam tahun politik. 2022 sudah tahun politik ya, Pak Sekjen? Sekarang sudah masuk tahun politik. Sudah sangat sibuk ini? Iya, karena 14 Februari 2022 adalah persis 2 tahun sebelum memilu. Betul. Dan baru kemarin ulang tahun, tapi nggak banyak diantaranya Pak Sekjen yang diundang, termasuk juga orang yang selalu kritis terhadap pemerintah Pak Jokowi, Pak Fadlizon. Bum Fadlizon. Jadi semuanya ada di Kwartai Gerindra. Dari yang kritis sampai yang mendukung, semuanya ada. Semua warna pun ada? Fadli pun mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga. Oke, baik. Bahwa kita dapat memperingati hari jadi kita yang keempat, guys. Keadaan yang sangat sederhana, karena keadaan manusia dilanda wabak pandemi COVID-19. Bergerak, 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 kita dapat memperingati hari jadi kita yang keempat. Kritik artinya sayang gitu ya? Kritik artinya sayang. Oke. Oh ini dengan Pak Penjaga nih, Pak? Iya, ini penjaga tamu. Oh ini seragamnya juga sama loh, Saudara. Betul ya? Iya. Ini boleh keluar, Pak. Ini otosikrem. Benar, Pak. Ijin, Pak. Bahkan sampai petugas keamanan pun sama ya? Ya, beginilah. Ini kalau kita ke Senen, nanya aja. Mau beli baju Prabowo? Itu pasti yang dikeluarkan kalau nggak putih, krem modennya kayak begini. Bahkan di Senen ada itu? Oh itu sudah menjadi sebuah image yang terbangun. Bahwa inilah baju Prabowo dan sudah menjadi merek dagang. Coba-coba merek dagang. Belakangnya tulisannya Prabowo Subianto. Enggak ya? Enggak. Oke. Petugas keamanan di sini, Pak, ya? Sudah berapa tahun? Ya, tahun 2011. 2011, lumayan ya. 11 tahun. Luar biasa. Dan ininya seragamnya, seragam Pak Prabowo Subianto. Siap. Bangga pakai seragam ini, Pak. Ya, sangat bangga. Kenapa? Karena ini kan Pak Prabowo mengapresiasi minus seragam dari para pejuang kita dahulu. Oh, oke, oke. Terima kasih, Pak. Yo.